Sejumlah wilayah gambut di Provinsi Jambi sudah mulai terbakar. Pemprov Jambi pun telah menyiapkan anggaran 2 miliar rupiah untuk antisipasi dan penanganan karhutlah. Pemerintah Provinsi Jambi telah menyiapkan anggaran sekitar 2 miliar rupiah untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah di Provinsi Jambi. Dana tersebut dialokasikan dari anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD. Dana tersebut disiapkan untuk kelengkapan personel Satgas Karhutlah di lapangan dan melakukan patroli serta sosialisasi pencegahan karhutlah. Sehingga karhutlah di Provinsi Jambi bisa diantisipasi sejak dini. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman mengatakan, sebagian dana tersebut telah digunakan untuk penanganan karhutlah. Salah satunya untuk persiapan dan rapat koordinasi antisipasi karhutlah. Anggaran kita sudah anggaran untuk operasional termasuk juga kita juga meminta agar diberikan alokasi untuk heli. Ada dua heli yang bisa nanti kita operasionalkan untuk waterbombing kalau misalnya terjadi kebakaran. Berapa Pak kira-kira yang kita siapkan untuk karhutlah? Kita sekitar ada sampai 2 miliar lah alokasikan untuk itu. Itu sudah ada yang direalisasikan Pak? Sudah, sudah. Itu pasti kita realisasikan dari awal-awal kan rapat persiapan dan sebagainya sudah kita lakukan. Dan itu biasanya yang agak signifikan nanti pengeluarannya pada saat kita melakukan patroli dan juga penempatan personil. Satgas Karhutlah Provinsi Jambi juga akan rutin melakukan patroli baik dari darat maupun udara. Pasalnya saat ini sudah ada dua helikopter patroli yang disiagakan di Bandara Sultan Taha Jambi. Rian Chen Chen, Cek TV, melaporkan.